Intro Menurut Pak Salim, apa yang Pak Salim pernah lihat atau mungkin pernah denger Atau aroma apa yang pernah ditercium, terus menurut penduduk sempat, apa yang tidak-tidak bisa tambah Untuk kita pertama masuk itu, ada yang namanya ruang pembatian Di dalam itu, ada di pojok itu kita temukan potongan kepala Itu, iya Dari mana, coba? Ada, tahu Ada berapa kepala yang berkenalkan Yang saya lihat itu, pertama itu kan ada kembangan gitu Kita lihat satu kepala, cuman kemungkinan masih ada di dalamnya itu Itu bentuknya? Yang pertama kali itu ditemukannya, masuk di kepala juga Itu udah dalam bentuk tengkorak kok ya? Udah dalam bentuk tengkorak, cuman setelah kita amat bersama Karena sudah kita lama, hampir setiap hari kita ada di sini Yang kita alami itu kadang bersama Subhanallah Sejak pertama kita lihat, yang pertama kita lihat itu beruang ini Seperti belum menyerang pelan itu Tapi tidak apa, nanti kita doakan, kita masuk di salamah Makasih, 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 Pak Salam Silahkan, kita lanjut aja, Pak Salam Ya ini ada semacam ruang tahan Kalemannya sekitar kurang mungkin 40 meter Yang dulu ceritanya memuat sekitar 40 orang Wow, anak pekerjaan itu setiap hari atau setiap minggu itu Tentu bergantian Menurut penjajah Jepang itu biar ke dalam suruhannya itu tidak dipertahui Jadi sehingga para rumusnya itu bergantian Kalau saya lihat sih, ya Jadi selain tahanan rumusnya, saya melihat juga tahanan perang di sini Jadi pada satu waktu nih Berantem dengan sendirinya, terus ada yang meninggal? Enggak, enggak, enggak berantem Mas Maksudnya ini dipadatkan gitu di sini Jadi orang sampai buang air Buang air besar, buang air, semua di sini Dan itu ada beberapa yang meninggal pada setiap Karena tidak tahan dengan kondisinya Persis seperti ini Mas Kondisinya persis seperti ini Ada genangan air di sana Ada beberapa yang meninggal karena sakit Aku pengen ke sana Mas Cuma aku kayak enggak tahan nih Kalau sendiri, saya cuma Saya coba ngapanggil Ahmad ya Mas ya Untuk mendampingin Nah, pemisah Mr. Tukul jalan-jalan Dimanapun Anda berada dari dunia nyata Mampu dunia keib di seluruh alam semesta Yang tidak ini Kita udah masuk ke dalam Dan Mas Ahmad, apa yang dirasakan? Banyak suaraan diripan-diripan di dalam Bener kan? Nah, teman-teman ini orangnya banyak Tercampur nih Ya, kotoran-kotoran halnya juga Terus sempat banyak barang juga di dalam Karena ada sempat kayak ada ketikaian Antar Jadi, dia ketangkap tuh gara-gara Salah satu temunya Betul Karena ada juga ada warga Belanda juga ya Warga Belanda di sini Ada terjadi pertemuan juga dan saya Kalau yang Bukun sebelah sini Biar dijadukin ke tempat Sebelah kiri sini Oh, kecil Ini benar-benar Ini saya melihat Sekarang ini sama sosok Seorang lepak-lepak Kakek-kakek lebih cepat Lebih tua Iya, kurus kering Kenapa? Iya, kalau Kurus kering Tapi ini masih di lantai Aku gak tau kenapa dia Belum di eksekusi atau apa Tapi saya lihat sih Pusin di sini Masih di lantai Ya, itu tadi saya bilang Saya gak tau ini kenapa dia Biasanya sih Kalau saya lihat ya Kalau flashback ke belakang Tentara Jepang tuh Tidak pernah berlama-lama Dengan tahanan Kalau misalnya dia ada yang bisa Interrogasi Disiksa Kalau gak Dibantai langsung Saat itu juga Mas Ahmad Bisa gak Untuk memberikan informasi Dan Apa sih yang Sebenarnya kakek-kakek bisa sampai Ditangkap dan di lantai Seperti itu Kondisi kedinginan Kulit sama tulang ya Ada muslim Assalamualaikum Bapaknya dia masih seorang muslim Bapak Dengan siapa namanya Pak Dengan siapa namanya Pak Dengan siapa Pak Pak siapa Bapak Bapak Berapa lama ditelan di sini Ditangkap Ditangkap Bapak kenapa Bapak 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 kenapa masih Menemujikan informasi Saya Tidak punya Informasi Karena kami semua Bapak Bapak Berang-berang Untuk Melawan Mencoba Bapak Oke Jadi Beliau ini Salah satu pejuang juga Sebetulnya Beliau Ditangkap Bapak Dari Surau Ya Pak Pada saat itu Pak Saya boleh tahu gak Kira-kira yang menghuni Seltahanan ini ada berapa orang Pak 60 orang Bersama dengan teman-teman Bapak Teman-teman Bapak Ikuti siksa 27 santri Dari 27 santri itu ada yang dibebaskan atau di Ada yang dibebaskan Selebihnya Pak Seluruhnya dibantai Nah Misalkan kita akan menelusuri Tempat lagi Kemana lagi Mas Kalau Tentu Perginal Nanti ke ruang Pembantai Ruang Pembantai Pemirsa Ini tahanan Pembantai 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 Apa yang dirasakan Berempatan ini Kita Ini apa Mbak Lida yang dirasakan Itu apa itu Apa yang di Buang Mbak Lida Ya 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 Mbak Lida yang dirasakan Saya lihat ada seorang wanita Diikat di sini Diikat sama kebaya Apa Bajunya sendiri Sampai ke atas Terbuka Posisi di sini Posisi terikat Menghadap Posisi terikat menghadap Pembantai Dan Saya melihat kejadian Dimana beliau Di Perkosa ya Juga dulu Kalau warga kita Bertemu dengan Tentara Jepang Sebelum mereka bertemu Tapi Kau 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 Terima kasih telah menonton!